ya halo halo guys welcome back my youtube channel guys kamu nampakkan ini apa ini sayur kalau kami panggil ini kacang tanduk kata tempat lain saya tidak tahu panggil apa ini saya panggil kacang tanduk dengan ikan udang bilis udang bilis tengok harga dia guys ya ini berlacan saya guna 2 siung bawang putih dan juga bawang merah ya ini guys saya bukan kasih habis semua mungkin separuh aja saya guna sikit aja bukan semua yang berlacan ini pun mungkin sampai sini sejak sikit saja so ini sayur pun makan banyak betul guys so jom kita projek seperti biasa guys kita mesti bersihkan ini sayur dulu cara dia begini kita buka ini dengan yang hujung dia buka begitu saja guys begini sejak cara mau kasih tupas dia kayak begini kalau kamu mau tau mau tau kacang tanduk dia dia masih muda atau tidak kamu kasih begini kalau macam di pasar kan kamu mau tau dia muda atau tidak kamu tengok dia punya warna hijau terang tuh berarti dia masih muda sama kamu try kasih gini kasih gini jangan kasih patah kamu kasih gini kalau dia boleh melengkung berarti dia masih muda nanti itu pun jual marah pula kamu marah pula kalau akan kasih gini jangan kasih gitu kamu kasih rasa begini kamu kasih rasa begini kalau dia macam lembut boleh begitu berarti masih muda kalau yang keras tuh dia tidak boleh begini tuh guys karas tuh kita boleh rasa juga tuh jadi ini berarti dia masih muda so kasih bersih aja macam tanduk nih guys dia berlendir ada lendir dia bikin ulam pun sedap nih guys tapi hari ini saya tidak mau bikin ulam saya buat saya mau tumis dia guys dengan udang kering dan kalau mau sedap tambah sikit belacan kalau mau sedap lagi guys tambah sedikit 2-3 biji begitu lada lada padi nanti saya ambil lada padi guys begini saja guys so yang udang nih yang udang ini kita ambil sedikit saja kita ambil sedikit saja begini setelah itu kita ambil air panas oke saya akan rendam dia guna air panas guys setelah itu kita sisikan so yang bawang merah dan juga bawang putih ini kita boleh buka kulit dia so yang bawang merah kita buka kulit dia guys macam biasa takkan lama masak kulit kan guys so kita bukalah kita buka dia gitu seperti yang biasa macam biasa aja guys oh iya yang kacang tanduk tuh guys sedap juga bikin ulam cara dia mau rebus dulu rebus kalau yang mau buat ulam tuh tidak payah potong disini dia tidak payah buka dia punya batang tuh dengan disini itu pun jangan buka masih cuci bersih saja terus rebus kalau dia kira-kira sudah lombot begitu boleh kasih angkat so seterusnya kita buat sambal dia guys sambal dia tuh boleh guna sukati lah mau sambal belacan ke sambal sambal lado ke itu boleh juga yang penting dia boleh cecah dengan ulam kacang tanduk tuh guys so sedap tuh guys sambal try lah nanti siapa yang mau request saya buat video tuh komen di bawah setelah tuh guys kita sudah siap potong nih kita boleh cuci bersih dulu sebelum kita potong-potong dia keci-keci kita cuci bersih dulu saya sudah cuci bersih guys so kita boleh potong dia suka ikut anulah selera masing-masing boleh potong dia begini bulat-bulat boleh potong begini juga kalau saya mau potong begini supaya cantik kalau kita mau masak ini pun guys mesti mau ada rupa dia guys mau cantik juga potong-potong begini saja guys macam kita potong kacang buncis masak telur saya pun bukan cun betul masak guys tapi boleh lah kongsi sikit-sikit masakan simple potong-potong dia begini setelah siap potong guys terlalu cuci lagi sebab kita sudah cuci bersih tadi kalau kita cuci ini guys dia blendir guys jadi itulah sebelum saya potong potong-potong macam ini saya cuci dia dulu baru saya potong sebab dia blendir guys nanti kalau masak pun dia memang blendir guys jangan heran siapa yang suka makannya pasti tau dia pasti tau dia punya ciri-ciri sama kalau ini kacang tanduk guys kamu beli masa kamu beli itu masih muda lagi dan sekiranya kalau mau lambat masak ataupun hari-hari dalam Facebook dia penda keras juga dia penda tua saya pernah alami macam itu juga dulu saya lama tidak masak sekali saya cek guys keras jadi tidak jadi masak guys saya paksa membazir ini kita potong sampai habis oke guys saya sudah potong bawang putih bawang merah dan ini belacan sikit saja guys dan yang ini sudah kita rendang guna air panas so kita buang dulu air dia guys kita buang dan kita cuci lagi guna air bersih guys oke guys saya sudah panaskan kuali so sekarang saya akan masukkan minyak minyak masak guys sedikit saja lebih kurang begitu setelah minyak panas guys kita boleh masukkan bawang merah bawang dan setelah udang kawalim selamat menikmati ya guys saya akan masukkan 5 biji lada padi saya tidak buka dia punya tangkai dan selanjutnya saya masukkan sedikit dan selanjutnya saya masukkan sedikit air dan yang paling gas kita masukkan seterusnya kita tunggu dia memasak seterusnya kita masukkan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.